Halo guys welcome back to Real Sibling channel hari ini kita akan membahas kasus tentang Han Sohee di korea sedang namanya kasus yang menyebut nama Han Sohee karena ibunya Han Sohee terledir hutang sebesar 85 juta won atau 1M yang membuat kesal adalah ibunya Han Sohee meminjam uang menggunakan nama Han Sohee tanpa sepengah tahun Han Sohee tersebut pada Han Sohee dibawah umur ibunya membuka rekening atas nama Han Sohee dan ibunya juga kerap meminjam uang menggunakan nama Han Sohee karena nama ibunya sudah tidak bisa digunakan untuk meminjam uang lagi karena sudah di blacklist dan ibunya membuka rekening tersebut tanpa sepengah tahun Han Sohee putusan pengadilan korea juga memutuskan Han Sohee tidak wajib membayar hutang ibunya agensi akhirnya angkat bicara bahwa Han Sohee tidak akan ikut bertanggung jawab mengenai hutang ibunya agar kedepannya ibunya Han Sohee bisa bertanggung jawab dan tidak akan memakai nama Han Sohee untuk ke depan setelah orang tua Han Sohee bercerai ia tinggal bersama neneknya terimakasih telah menonton habis video ini jangan lupa subscribe like share and comment ya guys sampai jumpa di next video dan berita selanjutnya terimakasih tukung terus ya sampai jumpa selamat menikmati semakin Terima kasih.